Lover, sekarang Den sama Mama mau tanam katus koboi. Katusnya ada berapa coba ya? Satu, dua, tiga. Mana coba lihatin? Satu, dua, tiga. Jadi yang besar satu, yang kecilnya ada dua. Nah bahan-bahannya nanti kita pakai pot yang ukuran 20. Ini potnya, pot yang 20. Terus dasarnya kita pakai styrofoam, biar hemat media tanah. Pakai media tanahnya dari, Mbak Ernita ini dikasih gratis, cuma bayar ongkir aja. Ongkirnya tiga kilo, jadi dari Rp24.000. Kita mulai, ayo semangat. Semangat. Untuk penanaman kali ini, saya sengaja menggunakan media tanam dari lembang. Tapi karena ini lumayan menyimpan air ya, jadi akan saya kombinasikan dengan pasir malang yang kasar. Perbandingannya, satu banding satu. Nah ini pasir malangnya, termasuk kasar ya, yang besar, butirannya besar-besar. Kita coba untuk takaran empat dulu ya. Jadi empat pasir malang ditambah media tanam lembang. Media tanam lembang ini khas banget ya. Bisa dilihat, ini dari sekam basah, ada kompos, ada tanah lembang. Sebetulnya sudah ada sih, sedikit kerikil. Tapi biar lebih poros, saya tambahkan lagi pasir malang. Ini cukup untuk awal, kita empat pot perbandingannya. Jadi satu banding satu. Kita campur dulu, rata. Ini kebetulan ada warna putih itu sisa pumis kemarin. Sayang sih, masih di tempatnya. Jadi kita pakai aja. Nah, sudah tercampur rata. Kita masukkan ke dalam wadah pot. Untuk dasarnya, saya sengaja memakai citerofoam. Itu supaya, pertama, karena bahannya memang ada. Jadi memanfaatkan barang yang ada. Kedua, citerofoam itu ringan. Jadi, karena ini potnya lumayan besar dan suka dipindah-pindah. Biar lebih ringan, jadi dasarnya, bahan dasarnya, saya menggunakan citerofoam. Kita atur aja penanamannya. Untuk ini, saya ingin sekaligus. Jadi ada sekaligus tiga tanaman dalam satu pot. Biar ada variasi juga. Karena sebelumnya kan udah ada tuh yang satu. Jadi kita bikin tiga aja sekalian. Ya, jadi kita tutup sepertiga bagian. Sepertiga bagian dari tanaman. Kita tutup media tanam. Nah, ini di bagian selah-selahnya juga harus terisi tanah. Terisi media tanam. Nah, jadi selah-selahnya, selah-selah tiap lipitan itu diisi dengan media tanam. Agar bentuknya tidak berubah. Bentuknya tetap. Karena nanti akan mendempet gitu. Nah, nanti akan merapat. Jadi, katus ini nanti akan mengalami penyusutan. Penyusutan ukuran. Dia akan saling mendempet. Kita tambahkan furadan. Ini untuk mencegah dari Insektisida ya. Semacam insektisida itu. Jadi dari binatang-binatang. Kutu-kutu biasanya semut. Atau apa dia. Supaya tidak berkembang biak di situ. Supaya aman. Jadi, kita taburkan sedikit furadan. Selanjutnya, kita tutup biar tambah cantik. Kita tutup dengan toppingnya Pasir malang kasar. Jadi, kita tutup pasir malang. Biar sengaja. Karena warnanya hitam. Biar tampilannya lebih minimalis dan lebih rapih. Kita tutup dengan pasir malang kasar. Ini juga sama. Di sela-selanya juga. Biar tambah padat. Dan bentuknya tidak berubah nantinya. Nah, setelah selesai. Kita taburkan sedikit pupuk. Pakai dekastar yang seimbang. Sedikit aja. Ini untuk nutrisi. Selama dia pengakaran. Jadi, nanti katus ini kan dia akan mengalami pengakaran dulu ya. Jadi, kita bantu dengan sedikit pupuk sebagai nutrisinya. Sudah jadi, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.